Intro Suka cita keluarga, suka cita gereja, salam suka cita kasih Halo keluarga-keluarga yang berbahagia Pada tahun ini Paus Franciscus mengajak kita untuk merayakan hari kakek, nenek, dan nansia tahun 2022 Dengan tema, pada masa tua pun mereka masih berbuah Untuk itu, saya Florentina Astiawati dari Komisi Keluarga Kepi Kepang Semarang Mengundang Pak Sutri Setia Prihandoko dan Monica Hertuti dari Komunitas Katolik Family Ministry Dan akan berbincang serta mendalami seruan paus tentang hari nansia sedunia ini Pada episode sebelumnya, kita sudah bersama Roma Ivan Membahas mengenai hari kakek, nenek, dan nansia tahun 2022 ini Ada banyak informasi dari Roma Ivan mengenai hari nansia ini Salah satunya, kita harus menemani, memberikan waktu, dan menyapa mereka secara khusus Karena mereka masih bisa berbuah Nah, apa kabar? Tante Monica Konghan Saya tuh biasa memanggil bapak ibu yang di depan saya ini Nggak sebutan Pak Handoko atau Ibu Monica Saya selalu saking akrabnya, saya menganggilnya Tante Monica atau emak Monica dan Konghan Karena kami sudah mengenal sangat lama Pertanyaannya gini Tante Monica dan Konghan Itu sudah menikah berapa lama? Dan sekarang usianya berapa? Kayaknya masih muda Tapi ternyata usianya sudah berapa sih kira-kira? Baik, pertama saya perkenalkan Nama saya Francisco Saverio Setiopi Handoko Usia saya baru 74 tahun 74 atau 47? 47 kali ya Dan ini bekas pacar saya Namanya siapa? Monica Stiogertuti Saya baru 69 tahun Perkawinan kami Masuk ke usia 49 tahun Nanti tahun 23 kita Anniversary Luar biasa Saya membayangkan saya mau datang di acara 50 tahun Ulang tahun perkawiran Sudah nggak sabar Tante Monica sama Konghan Sekarang putranya berapa orang? Saya Cucuknya berapa? Putra saya Empat orang Menantu empat orang Cucuk saya Sepuluh Yang pertama Sudah magang di semen Tiga roda Yang kedua magang juga Yang ketiga di bisnis kuliner Keempat juga Yang kelima Sudah masuk di Loyola Ke enam Tujuh masih SMP Delapan Sembilan masih di SMP juga Yang ke sepuluh Kebetulan Dia seorang gymnastik Dan kebetulan Kemarin Dapat Juara pertama Tiga juara pertama Dan saat ini Masuk di Klub Dari bangda Kecil-kecil sudah dapat gaji Luar biasa Senang ya Kalau melihat gitu Perkembangan cucu-cucu itu Senang ya Luar biasa Mereka Tahu-tahu sudah besar Betul Tahu-tahu sudah Wow Sudah ada yang Sebentar lagi Bekerja Konghan sama Tante Monica Kan anak-anak Gak ada yang Ada yang ikut Serumah Gak ada Gak ada Otomatis Mereka Derempat Sudah punya rumah Sendiri-sendiri Sementara Konghan Tinggalnya di Ujur Anak-anak Ada beberapa Yang tinggal di Semarang Ya Pasti ada Masa Merasakan Ngelangup Pengen Ketemu anak-anak Pengen Merasakan Suasana Seperti dulu Anak-anak Ramai Gimana Ngeatasi Kesepian itu Iya Kebetulan Kangen Kebetulan Di Usia kecil saya Dulu Setiap kali Jam 1 Siang Papah itu Sudah di rumah Kita sudah Makan bersama Kita sudah Ramai Bersama Iya Tapi setelah Saya itu Menjadi Orang tua Dan Dulu Saya punya harapan Besok itu Kalau saya punya Anak Lebih setelah Anak-anak Saya itu Marit Mereka itu Bisa mengundungi Saya Paling tidak Minggu Atau Sebulan Sekali Ya Seperti Dulu Saya terhadap Orang tua Saya Yang Dialami Iya Tapi Apa Kenyataannya Orang-orang Sekarang Dengan Orang-orang Dulu Jauh berbeda Kalau dulu Kepala rumah tangga Bekerja Tidak bisa Menghidupi Keluarga Sekarang Mereka Berjuang Bersama-sama Di dalam Keluarga Dan Mereka Saling Disibukan Jadi Perhatian Atau Waktu Untuk Orang tua Itu pun Menjadi Hilang Termasuk Juga Cudu-cudu saya Dulu Waktu saya Sekolah Hapir Tidak ada Namanya Cudu les Kita harus berdua Mati-matian Sendiri Sekarang Anak sekolah Kalau tidak Les Yow Jeblor Jadi Kita Kalau mau Mengharapkan Cudu Kumpul Ya Sulek Saya bisa Mengumpulkan Cudu-cudu Baru tahun Kemarin Waktu Cudu saya Yang pertama Pulang dari Utrali Ambilas Dua Saya minta Dengan orang tuanya Saya minta Waktu Dua hari Untuk Mengumpulkan Cudu-cudu Semua Tapi Orang tua Jangan Ikut Saya Pengen Apa Dekat Satu pesan Dekat Cudu-cudu saya Merasakan Kedekatan Walaupun Cuma Dua hari Luar Bisa Berartinya Ya Mengobati Rasa Rindu Kalau Tante Monica Gimana Dan Waktu Kesepul Cucu Itu Kumpul Itu Tidak Boleh Pegang HP HP Kita Sita Semua Jadi Tidak Ada HP Ya Kalau Saya Memang Kangen Ada Tapi Karena Kita Harus Memaklumi Kesibukan Anak-anak Kita Apalagi Di Jaman Sekarang Jadi Walaupun Kangen Kecewa Kadang-kadang Kok Gak Dateng-dateng Ya Tapi Gitu Saya Memaklumi Kesibukan Mereka Jadi Ya Sudah Tombol Kangen Kadang-kadang Lihat foto-foto Lama Membuka Album Album Atau Kita Video Call Atau Kita Telepon Atau Kita Masih Banyak Sarana-sarana Yang Lain Untuk Tombol Kangen Kangen Sama Tanto Monik Saat Perjalanan Masa Sekarang Kan Kangen Baru Merasakan Aduh Kok Saya Sekarang Makin Lama Makin Tua Gitu Ya Merasa Tua Enggak 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 Tanto Juga Tidak Merasa Ya Karena Banyak Terima Di Komunitas Di Samping Saya Di CFM Saya Juga Di Kos Kutuan Doa Di Kabil Saya Juga Teribat Di CPC Di Pergeraan Untuk Anak-anak Muda Ini Nanti September Saya Ikut Lagi Camp Di Kopeng Jadi Termasuk Saya Meribatkan Di Dalam Mesbah Doa Yang Saya Awal 29 Maret Dimana Masa-masa Covid itu Terlalu Masih Wah Sampai hari ini Kami masih Melakukan Mesebat Lalu Dulu Maret Sampai Desember Tiap hari Sekarang kami Hanya Seminggu Tiga kali Tiga kali Kau kan Sama Tante Monik Cara Mengatasi Kesepian Itu kan Tadi berkumpul Bersama Teman-teman Di Persekutuan Doa Di Komunitas Apa Manfaatnya Untuk Kongen Sama Tante Monika Yang Membuat Hati Gembira Atau Gimana Jadi Sebenarnya Saya Menemukan Sesuatu Di Dalam Camp Patriot Aku Itu Dimana Saya Harus Berbuat Saya Harus Taat Dan Saya Harus Punya Komitmen Dan Sebenarnya Saya Masuk Di Dalam Satu Komunitas Saya Tidak Punya Target Apa-apa Karena Saya Merasa Bahwa Saya Sudah Tidak Memang Kemampuan Seperti Dulu Lagi Peter Yorani Budoyo Cuma Motivasi Saya Saya Hanya Memberikan Motivasi Kepada Mereka Mereka Yang Muda Lebih Muda Kenapa Kamu Tidak Mau Itulah Alasan Saya Supaya Saya Masuk Di Dalam Komunitas Supaya Bisa Mengadakan Perubahan Dari Mereka Cocok Cocok Dengan Tema Bapak Paus Semakin Tua Semakin Berbuat Lopo Ya Bu Memotivasi 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 Ini Loh Seri Tua Mau Cocok Dengan Temanya Makin Tua Makin Berbuat Jadi Kau Udah Lihatlah Kami Masih Berguna Masih Berkarya Masih Berguna Gitu Kau Lihat Itu Konghan Sama Tante Monik Boleh Nggak Cerita Pola Pengasuhan Yang Benar Dan Apa Bisa Diceritakan Kepada Anak Muda Bagaimana Supaya Anak Anak Itu Mau Mau Terlibat Mau Terlibat Untuk Mengurus Apa Harapannya Jadi Pesannya Untuk Anak Anak Muda Sedikit Bahwa Saya Dulu Dilahirkan Berdua Dengan Adik Saya Laki Laki Ayah Saya Mendidik Saya Terlalu Keras Dan Saya Mendidik Anak Anak Saya Kebetulan Anak Saya Tiga Perempuan Satu Laki Laki Yang Laki Ikut Opanya Dari Bapak Saya Yang Perempuan Saya Mendidik Seperti Saya Dididik Oleh Orang Tua Saya Memang Di Dalam Perjalanannya Anak Perempuan Saya Punya Ruka Punya Ruka Dengan Saya Kenapa Saya Seorang Perempuan Diperlakukan Seperti Anak Laki Laki Dan Pada saatnya Setelah Saya Ikut Dari Patrion Duga Saya Sempat Minta Maaf Dengan Mereka Semua Tapi Apa Yang Dikatakan Mereka Dia Bila Pak Saya Terima Kasih Kalau Saya Tidak Dikidik Patah Seperti Ini Saya Sekarang Tidak Baik Saya Masih Meningat Anak Saya Yang Pertama Waktu Hamil 6 Bulan Dia Masih Naik Di Atas Meja Mengganti Pol Anak Saya Yang Nomor Tiga Itu Dalam Kadang Hamil Besar Dia Masih Bekerja Seperti Itu Saya Merasa Bahagia Dan Bangga Bahwa Dulu Orang Tua Saya Menitik Saya Seperti Ini Dan Saya Bisa Seperti Ini Dan Anak Anak Saya Juga Paling Tidak Ada Gen Gen Kerasi Menurun Menurun Cucu-cucunya Ada yang Protes Cucu-caya Dengan Saya Yang Paling Bukan Yang Pertama Saya Dari Pulau Pengasuhan Yang Didik Ke Anak Cewek Tiga Ini Menurun Menurun Nggak Cara Mendidik Ke Cucu Sebagian Besar Banyak Yang Menurun Jadi Cucu Saya Semua Sepuluh Yang Membaktikan Saya Semua Kemudian Seperti Cucu Saya Yang Pertama Kedua Ketiga Ketiga Kepat Itu Kalau Saya Malah Dengan Mereka Anak Saya Bila Lagui Kocone Nengdi Ternyata Saya Suruh Ngu Dwi Bahwa Apa Yang Dilakukan Cucu-cucu Saya Itu Untuk Kopi Nis Kocone Kacang Nga Nga Lanjana Gitu Ya Kalau Tantang Nga Gimana Pasti Seorang Ibu Beda Kalau Saya Paling Seorang Ibu Memperhatikan Makanan Makan Ketua Hanya Apa Kalau Datang Dari Pagi Sampai Sore Yang Satu Mita Nasgor Satu Teror Ceprok Satu Bak Ming 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 Jadi Kalau Anak Datang Itu Ya Capek Tapi Bahagia Maunya Apa Mereka Gak Merasa Laper Ya Apalagi Itu Saja Dan Mereka Lebih Apra Kalau Biasanya B Saya Gini Saya Dapat Nilai Begini Pasti Lima PA Itu Anak Itu Pada Laporan Saya Dapat Pada Dia Tapi Saya Dapat Ini Dapat Ini Gitu Pada WA Karena Sekarang Kemajuan Teknologi Akhirnya Kita harus Mengalah Berasa Berasa Belajar Belajar Itu Luar Biasa Itu Kau Sama Tante Monica Luar Biasa Kakek Nenek Yang Masih Mengikuti Jaman Yang Mau Mengikuti Teknologi Kau Sama Tante Monica Saya Ingat Sekali Berlalu Kita Sering Mesbah Doa Kalau Orang Lain Yang Sudah Sepul Itu Kalau Diajak Zoom Kendalanya Selalu Aku Tante Monica Sama Kongan Masih Setia Dengan Bagaimana Cara Mengoperasikan Zoom Bagaimana Masih Mau Pleasure Luar Biasa Dan Mungkin Tante Monica Sama Kongan Bisa Cerita Tentang Harapan Untuk Anak-anak Tante Sama Kongan Sendiri Harapan Yang Lebih Spesifik Apa Yang Pengen Anak-anak Aku Pengen Seperti Ini Bisa Pesannya Bisa Disamakan Disini Ya Harapan Saya Pada Anak Saya Juga Kau Muda Itu Terutama Mereka Juga Di Dalam Kehidupan Saya Dulu Awal Anak-anak Saya Waktu Pertama Kali Ah Ini Saya Mau Bacaran Salatnya Apa Se-Iman Se-Iman Ya Yang Yang Kedua Kamu Harus Menidik Anak-anakmu Jalan Kaduli Juga Itu Pun Ada Salimnya Juga Karena Ada Anak Saya Juga Yang Pindah Ke Kerja Menanggu Saya Yang Harus Pindah Ke Kerja Lain Dalam Hati Memang Sakit Yang Terakhir Saya Pikir Habislah Pengalih Dan Hati Dan Kepok Ya Tau Cuma Harapan Untuk Anak-anak Saya Makin Masing-masing Keluarga Kalian Harus Tetap Yang Pertama Tuhan Yang Kedua Relasi Di Dalam Rumah Tangga Kalian Harus Kamu Bangun Sertai Mungkin Walaupun Kami Berdua Sampai 49 Tahun Bukan Namanya Kami Itu Seorang Pasangan Yang Harmonis Gak 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 Kami Juga Keras Kami Kadang-kadang Komunikasinya Keras Kadang-kadang Juga Menemutan Menemukan Tapi Sekarang Saya Tidak Tahan Barang Seharipun Kalau Dulu Saya Tahan Sekarang Tahan Dulu Sasen Sekarang Harian Karena Saya Merasa Bahwa Pasangan Saya Yang Sudah Saya Mendampingi Saya Selama 49 Tahun Berada Dari Tuhan Dan Sekarang pun Saya Merasa Bahwa Kalau Yang saya Pergi Saya Merasa Kehilangan Jadi Tanpa Kehadirannya Dia Di dalam Kehidupan Saya Saya Merasa Kalau Ada Yang Hilang Dan Saya Lebih Memperhatikan Kepada Pasangan Saya Lebih Setelah Kami Setahun Yang Lalu Saya Kena Covid Waktu Saya Kena Yang Kena Yang Pertama Dinyatakan Dengan Bisi Aduh Bapak Sekarang Positif Saya Bersyukur Kenapa Saya Bersyukur Karena Bukan Pendamping Saya Kena Kadang Nyunya Agak Morbid Ya Sudah Saya Ke Semarang Balaupun Saya Berangkat Dengan Dia Sendiri Saya Pamit Waktu Isuman Saya Pamit Dia Nyunya Saya Nangis Ya Bikir Kak Tentang Nyunyaku Yang Terakhir Ternyata Saya Tetap Kegiatan Dengan Mis Belal Doan Dan Waktu Itu Anda Misat Dengan Romo Dejo Ya Semina Romo Dejo Adolasi Dengan Pembergatan Sakran Istimewanya Waktu Jumat Misat Satu Pak Disa Menemukan Amigen Saya Sedang Dekati Mau Ngeberi Ke Buja Ternyata Kalah Dikit Sama Anak Saya Pak Mama Sikap Positif Lihat Sikap Berapa 38 Alhamdulillah Sikap 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 Dan dengan Kejadian Itu Menemukan Salah Dokter Yang Bisa Memotivasi Nyonya Saya Untuk Apa Gula Dalar Bisa Stati Dan Ternyata Iya Tapi Saya Memang Terus Terewek Tiap Hari Harus Apa Mengingatkan Untuk Tersejaht Dara Makanya Ini Akhirnya Sampai Sekarang Dia Paling Tidak 150 Ada Sebulannya Dokter Minta 180 Ya Itu Selalu Kebanggaan Iya Walaupun Tok Elah Elah Gini Yor Tumong Tumong Gini Baru Tuhan Tumong Kalau Harapannya Tata Monica Terhadap Kau Muda Terhadap Anak Anak Ya Kalau Terhadap Kau Muda Yang Pertama Kita Dekat Dengan Tuhan Itu Adalah Suatu Apa Ya Fondasi Bagi Langkah Kehidupan Kita Karena Tanpa Kita Dekat Dengan Tuhan Kita Tak Adan Beritanya Kan Sekarang Itu Gimana Ya Dari Luar Kita Sebagai Orang Tua Tidak Bisa Nga Anak 24 Tidak Bisa Dia Tidak Bisa Kita Kasih Remot Tidak Bisa Kemana Di rumah Anak Mama Tapi Di rumah Siapa Tahu Betul Itu yang Saya Sungguh Perhatikan Saya Anak Saya Perempuan Tiga Itu Cuma Dulu Saya Mengatakan Bahwa Ini Yang Yang Tidak Boleh Dilakukan Dan Otomatis Kalau Anak Anak Sudah Kita Ibatkan Dengan Dekat Dengan Tuhan Harus Taat Dengan Perintah Perintahnya Blah Blah Seandainya Anak Anak Saya Akan Melakukan Hal Hal Yang Tidak Baik Tanda Petik Yang Tidak Berkenan Di Mata Tuhan Di Tuhan Itu Pasti Dia Akan Galau Pasti Ada Keraguan Sering Juga Kalau Saya Dengan Anak Akur Bantu Dari Dulu Dari 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 Naik Mandi Bersama Sampai Sekarang Dia Sudah Berpelangga Kalau Mau Mau Mandi Juga Tereak Tereak Ma Ayo Mandi Ayo Mandi Bagi Saya Anak Bukan Orang Lain Sahagat Jadi Beranggul Betul Ma Aku Kenalan Dengan Si Dia Juga Cerita Gimana Kita Harus Mengarahkan Bagaimana Kita Kasih Rambu Kita Tidak Mungkin Itu Tadi 24 Jum Berasa Tidak Tidak Tante Monica Berarti Mengajarkan Keterbukaan Betul Kemudian Kejujuran Sehingga Berkomunikasi Dengan Baik Komunikasi Menjadi Lancar Dan Yang Terpenting Adalah Setiap Hari Bangun Tidur Tetap Harus Berdoa Memucap Syukur Kita Bangun Tidur Masih Diberi Nafas Masih Kok Masih Kompet Kok Sudah Syukur Pertama Gitu Insinya Gitu Kalau Secara Pendidikan Mereka Memang Sarjana Semua Tapi Kalau Secara Pengalaman Kadang-kadang Kita Lebih Menang Oh Iya Itu Pasti Kadang-kadang Saya Kasih Tahu Anak-anak Kalau Kamu Memang Sarjana Tapi Garamnya Lebih Banyak Saya Jadi Dalam Mengatasi Satu Masalah Harus Dikombinasi Kolaborasi Jadi Pendidikan Tinggi Itu Logikanya Nyampe Tapi Hati Sama Kebiasaan Itu Yang Harus Norma-norma Kehidupan Yang Yang Harus Diterapkan Yang Ditambahkan Dalam Sebenarnya Sebuah Kombinasi Yang Bagus Untuk Hidup Kedepan Terima Kasih Sekali Kong Handoko Dan Tante Monica Luar Biasa Sekali Masih Semangat Masih Tampak Segar Masih Semangat Untuk Jalan-jalan Jalan-jalan Kalau Nyetir Jalan Ngebut Jadi Apa Namanya Teman-teman Keluarga-keluarga Yang terkasih Kakek Nenek Dan Nansia Harus Kita Temani Memberikan Waktu Menyapas Secara Khusus Karena Mereka Masih Bisa Berbuah Contohnya Adalah Kong Handoko Dan Tante Monica Di Masa Usianya Mereka Masih Berbuah Mereka Masih Terlibat Aktif Dalam Pergiatan Di Komunitas Katolik Family Ministry Masih Terlibat Aktif Di Persekutuan Doa Gabriel Dan Masih Jalan-jalan Dengan Komunitas CBC Keluarga Keluarga Yang terkasih Jangan Lupa Jangan Lupa Minggu Keempat Bulan Juli Mari kita Secara Khusus Memperhatikan Kakek Nenek Dan Lansia Di Acara Hari Lansia Khusus Hari Lansia Sedunia Untuk Itu Saya Florentina Setiawati Dari Komisi Keluarga Kofi Kepan Semarang Bersama Pak Sutri Setia Prihandoko Dan Monica Hertuti Dari Komunitas Family Ministry Mengakhiri Perjumpaan Kita Saat Ini Suka Cita Keluarga Suka Cita Gereja Salam Suka Cita Casi